Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan sabda Allah sabda sukat cita kita Saudara dan saudari Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26 dengan tema Anakku baru saja meninggal tetapi datanglah maka ia akan hidup Saudara dan saudari Bapak Ibu sekalian yang terkasih Ada dua hal yang terjadi dalam kisah Injil hari ini Yang pertama Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan Dan yang kedua Yesus membangkitkan seorang anak perempuan dari seorang kepala rumah ibadat Saudara dan saudari melihat Injil hari ini Kita bisa berpikir dan percaya bahwa ada sakit dan penderitaan di dalam hidup kita Sakit dan penderitaan adalah bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita Ada saat kita sakit dan ada saat kita sehat Sakit ada di dalam hidup kita Hal kedua adalah kematian Di hadapan kematian manusia tidak berdaya Pada saat kita sakit kita bisa mencari penyembuhannya Tetapi pada saat kita mati kita tidak mampu melakukan apapun Karena kita memiliki keterbatasan Hanya Allah saja yang dapat menghidupkan Sakit adalah peristiwa manusiawi Kematian adalah peristiwa manusiawi dan alami Berjumpa dengan Yesus Si wanita yang sakit berkata di dalam hatinya Kesembuhan yang dialami oleh si wanita Tidak didatangkan oleh orang lain Tetapi didatangkan oleh imannya akan Tuhan Yesus Ia percaya bahwa Yesus yang hadir adalah Allah yang bisa memberikan kesembuhan Ia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan sakitnya Dan ia berkata Asal saja ku jama jubanya Sudara-sudara begitu besar iman sang wanita ini Dan karena itu Yesus langsung menjawab Apa kerinduan hati dari si wanita Dan Yesus hanya berkata Tegukanlah hatimu hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Yesus mau mengatakan bahwa Imanmu pada Allah yang menyembuhkanlah Anda mendapatkan kesembuhan Dan Yesus mempertegas imannya Karena itu imannya pada Yesus mendatangkan kesembuhan Sudara-sudara Iman kita pada Yesus mendatangkan kesembuhan Asal jangan ada kebimbangan Sedikit saja kebimbangan dalam hatimu Maka kemungkinan besar Anda tidak memperoleh kesembuhan Jika Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan Anda Maka percayalah dengan teguh Dan jangan ragu Karena Allah menyembuhkan engkau Sesuai dengan besarnya imanmu Hal kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah Membangkitkan anak perempuan yang sudah meninggal Kita lihat ketika Yesus tiba di dalam rumah Sang kepala rumah ibadat Yesus berkata Anak ini tidak mati Tetapi tidur Kita lihat bahwa ketika banyak orang mendengarnya Mereka menertawakan Yesus Karena Yesus mengatakan bahwa Anak ini tertidur Sudara-sudari Cara pandang Yesus Cara pandang Yesus terhadap kehidupan Berbeda dengan cara pandang kita Orang mengatakan bahwa anak ini meninggal Mereka mengerti bahwa kehidupan ini sudah berakhir Tetapi menurut Yesus Menurut Yesus Tertidur adalah saat sejenak Dimana kita akan beralih Dari dunia ini Kepada kehidupan abadi Yesus berkata tertidur Yesus maksudkan bahwa Tidak ada kematian Bagi orang yang percaya Kepada Tuhan Orang-orang yang mengatakan bahwa Anak ini meninggal Bisa jadi Mereka hanya percaya bahwa Kehidupan ini berakhir di dunia ini Pada saat kita meninggal Tetapi bagi Yesus Kematian bukanlah akhir Tetapi kematian adalah Jalan menuju kehidupan abadi Orang sakit Disembuhkan oleh Yesus Karena iman Inilah tanda Bahwa Allah menyembuhkan Anak perempuan yang dibangkitkan oleh Yesus Menandakan bahwa Allah adalah Allah yang hidup Allah orang-orang yang hidup Allah adalah Allah bagi mereka Yang percaya bahwa Tidak ada kematian Di dalam Allah Kita semua percaya Kepada Allah Karena itu Kita tidak memiliki Kematian di dalam Allah Kalau kita mati Maka percayalah Bahwa itu Adalah jalan Menuju Hidup Yang baru Di dalam Allah Sembuh dari sakit Tidak berarti bahwa Kita tidak akan sakit lagi Dan kita tidak akan mati Sembuh dari sakit Hanyalah tanda Bahwa kita percaya Kepada Tuhan Yang menyembuhkan Yesus yang membangkitkan Anak perempuan yang sudah meninggal Adalah tanda Bahwa Yesus menegaskan Tidak ada kematian Bagi orang yang percaya Kepada Allah Saudara-saudara Apakah anda percaya Bahwa Tuhan Menyembuhkan anda Dan apakah anda percaya Bahwa Tidak ada kematian Dalam Allah Kalau anda percaya Maka pada saat ini Ketika anda Mendengar sabda ini Kalau anda merasa sakit Atau anda memiliki rasa sakit Percayalah Bahwa saat ini juga Tuhan Menyembuhkan anda Percayalah Dalam nama Yesus Anda sembuh Anda Disembuhkan Oleh Yesus Saat ini juga Karena iman anda Kepada Yesus Dan Jangan anda takut Akan kematian Karena Tidak ada kematian Bagi kita Yang percaya Kepada Allah Yang hidup Tuhan yang kita percaya Adalah Tuhan yang hidup Tuhan Orang-orang Yang hidup Saudara-saudara Tuhan Menyembuhkanmu Dan Tuhan Pasti Membangkitkanmu Di saat Kematian Tiba Percayalah Bahwa Kematianmu Bukan Akhir Melainkan Jalan Menuju Allah Yang hidup Jalan Menuju Allah Kita Yang hidup Amin Tuhan Tuhan Memberkati Dan semoga Tuhan Menganugerahkan Rahmat Dan rezeki Yang berlimpah Kepada Saudara Sekalian Sepanjang Hari ini Terima kasih